Intro Direktur utama PT Liga Indonesia Baru, LIP Ahmad Hadiang Lukita mengatakan Idealnya kompetensi Liga 1 dan Liga 2 musim 2021 di gelar pada Juni mendatang Ahmad Hadiang Lukita mengatakan seperti itu karena banyak hal-hal yang cukup sulit mengelar kompetisi sebelum Juni 2021 Dalam pertemuan PT Liga dengan Klubi K1 dan Liga 2 pada 15 Januari 2021 Banyak masukan yang diberikan tim tentang waktu berkulirnya kompetisi Ada klub yang meminta kompetisi dimula pada Maret, Juni dan bahkan Agustus Ahmad Hadiang Lukita tidak mempermasalahkan masukan-masukan klub yang berbeda-beda Dan di demikian, sejauh ini PSSI dan PT Liga belum bisa memastikan kapan waktu yang pas untuk mengunggulirkan kompetisi musim 2021 Ya memang pandangan klub kemarin pas rapat berbeda-beda tapi kembali lagi ke utamanya yaitu izin Kami tentu saja ingin secepatnya Lagi mula kami mendengar bahwa PSBB diperpanjang lagi jadi sulit untuk mengelar kompetisi dalam waktu dekat ini Katanya Lebih lanjut, Ahmad Hadiang Lukita memperkirakan sepertinya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2021 Digelar pada Juni mendatang Sebab kalau digelar pada April dan Mei berbenturan dengan puasa dan Hari Raya Idul Fitri Kalau menurut kami, ya idealnya itu digelar pada Mei atau Juni setelah lebaran Soalnya April itu puasa dan pertengahan Mei lebaran Katanya menambahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!